Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 nulari jadi memang lebih mudah kejelekan itu menular kebaikan itu malah kali jadi pergaulan kemarin kemarin itu solidaritas kemarin solidaritas menghibur jangan menyakiti teman akhirnya terjemus dalam kehidupan mereka tapi kalau kemudian bisa bertahan dengan prinsip tidak mengikuti kebiasaan buruk dari pergaulan teman kemarin syarif minum komer itu jangan sampai karena tidak ingin menyakiti teman dia akhirnya minum di busan ini sama dengan kebalikannya berarti berusaha untuk bergaul dengan orang masikin supaya nanti bisa mencapai atau menyebabkan nilai kebaikan tapi yang dimaksud disini adalah malu seseorang malu untuk berpikir kepada Allah dengan suara yang jahir atau suara yang keras kehadrasi nasi di dalam ngakbe menunggu suara menampakkan malu menampakkan apa namanya pikir di depan manusia di depan manusia itu tidak dianggap kaya atau hati-hati karena bisa malah menjadi sombong waksarumat latutai akeh-akeh wak ya terubukan ninggalake sopaman dalika yang mengkono izin dihadrasi nasi kelawan ngarepe menungso atau inggalen ngarepe menungso iku asfadul ambusi wongkang duwini jira-jira ambus-ambus itu dimaknai jati diri atau kedirian maksudnya orang yang punya kedudukan orang yang punya martabat asfadul ambusi wongkang duwini iku asfadul ambusi wongkang duwini teropir wongkang duwini pangkap yang boleh pangkap karena contohnya itu kan kalpubati kaya poro hakim wongkang kodo memberikan bubunga wongkang kodo memberikan apa alih bubunga diorang yang punya kedudukan orang yang punya pangkap apa karena mungkin khawatir dianggap top soleh top seahli ibadah mungkin isir sebetulnya malah dikeni jadi posisinya pikir kepada Allah malah dihanjirkan yaitu mungkin termasuk pikir baksa sholat kita itu kalangan pantai itu kan kalau pikir dengan bijah tapi ada juga yang mengatakan bid'ah orang-orang yang anti sunnah wal jamah itu biasanya begitu kalau alafi bahib itu menganggap bik'ah kalau ditanyakan dalil sebenarnya banyak dalil yang menyatakan bahwa nabi itu ketika pikir itu dengan suara keras banyak ya ada di ayat yang jangan menyorahkan suaramu di atas suara Rasulullah yang dipakai di antaranya itu mereka mengatakan bahwa pikir yang biasa dilakukan orang santren atau nabi ulama itu kita akhiru dengan alasan menyebabkan suara di atas suara Rasulullah yang dipakai padahal juga ada penjelasan hadis-hadis dapat banyak penjelasan nabi itu melakukan pernah melakukan pertama di waktu kita selalu mentubah di inna alaf as-tauti bidikrih inna yang sorbu minal maktubati nah itu ada yang inna yang sorbu nasu minal maktubati kan rah rinsulillah itu ada hadis buhari muslim sosai kenapa penting dikerja hari itu di samping ada dalilnya atau ada yang mengatakan tidak dalilnya itu ya jadi bacaan kurang ini artinya juga untuk mendidik anak-anak kita supaya setelah salat itu jangan salat maklepat tapi ada mikir betul kalau anak kecil itu tidak diajari mikir bareng-bareng ya kadang-kadang tidak mengenali mikir tidak mengaruhi mikir kepada Allah pada salat selesai pergi dalam lepat memperbanyak ingat mikir kepada Allah termasuk tahlil terakhir terakhir mikir terakhir 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 Ya, tidak kandungan suka dengan Tahrirah, padahal apa yang ada di dalam Tahrirah semua berdasarkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang dekat bacaannya itu. Terus, 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 di Jalan-Jalan Jepasar kemudian Nabi melihat ada setumpuk makanan beras atau gantung lah mungkin berikut pada kora moko manjingnya keing sebuah kanjimnya nabi ya jahu ing ashtone kanjimnya nabi diha ing dalam seberah dalam kumpulan atau tumpukan makanan panalan moko ngepok atau ngemek apa ashtone kanjimnya nabi panalan ming panjangkang teles menyentuh barang yang basah jadi tidak masuk ke beras atau mungkin buang gantung atau mungkin apa ya di sana itu kok terus menyentuh bagian di dalamnya ada yang basah artinya yang nampak di atas berarti kering tapi begitu tangan masuk ini di pasar berarti pendual yang menjual barang tapi tadi khirbahnya itu khirbah curang dalam profetis yang belinya pakolamoko ngepok anjim nabi maha jaya suhaifi ya suhafidat ta'am maiku wabahadau ta'ibiku ya suhafidat ta'ami hei pemilik makanan ini nopo nih mas ini nopo pakolamoko ngepok khirbahnya suhafidat ta'am yang suhafidat ta'am di sini panganan atau suhafidat ta'am ya rasululallahu kusti rasul ashabbat usama'u ashabbat wes ngenani bu ing ta'am opo asama'u langit maksudnya almator kalau itu ada yang ketepesan itu kancing nabi jadi pas meme pari kan ngedel ngedel pari anak singkel anak sing dipertanyaakan oleh rasul biasanya dijual atau dimasak di kantin ada yang dijual ada yang dimasak satri ada yang dijual bukuan makan satri itu kalau menjual ada yang kering ada yang basah pari sing tenggul singkernya singkisar singkernya bubote tambahan sama betul tambahan ya itu curan itu itu nah di pbp ya di pbp kartu ya harganya soalnya lain antara ya terlasuk ini yang harga yang masih disalah itu kalau dijual yang masih baja pari lah pari dari karo pari tersebut bubote sama harganya juga bawon-bawon itu berapa kalau orang di desa itu saya ambil setopi itu atau berapa kilo kalau kita ikut apa namanya ikut bantu orang itu kalau di desa itu kan ada tulangnya tambatan panen gitu ya jenisnya apa jenisnya apa jenisnya bawon bawon itu kalau dapat bawon itu ukuran dapat bawonnya apa ya 10 kilo atau setudung kalau dulu ada islah setudung bawa pulang setudung masing-masing setudung setudung itu sedikit ya paling hanya ini standarnya ya berapa persen dari pameran itu bagaimana atau perhari ya mungkin harian perhari dapat berapa bawon yang untung kadang-kadang kalau jualan apa itu ini nggak pakai ukuran timbangan uang namanya pakai tudung itu isi tudung itu dihitung mungkin bisa 3 kilo atau berapa silahkan bahasanya kalau sakkar beskut kenyang tahun gelas hari ya sebeg peken tetap beskut bakul dawe bedelan banyu jadi sekarang sudah mulai tidak banyak orang jualan dulu zaman masih kecil itu seralik seneng kalau panin itu ya untuk cari cawan ramah nebi ngepung kesel anaknya ngepung 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 santri bows inek santri gimana pun tepat ngepung ngepung di bawah oke di kantor oke di ngingu ayam nya boleh ngepung ники rira santri itu tanda mikir mikir pakerjian yung halal kan begitu ya tapi kalau orang yang tanda yang kurang ngerti dunia santri yang apa adanya ya pergi dari desanya, akhirnya kodoh Melayu naik Jakarta, naik Bandung, kota ya, urban-urban itu. Kenapa ke orang yang sapa? Ah, pekerjaan orang keren, akhirnya begitu. Padahal bagi santri ya keren. Ini yang membuat orang pada cara cari kerjaan di kota-kota itu biasanya sebagian itu kurang pede dengan pekerjaan di desa. Padahal di Jakarta walaupun mungkin dapat uang tapi biaya hidupnya kan juga tinggi ya? Iya, biaya kerupuk di Purwoperta saja lah, PNP di sini harga Rp 500, di situ Rp 2.000 di Purwoperta itu. Yang biasa di beli oleh Purwoperta itu, sampe ini di warung-warung itu tempat Avalid atau Europe itu. itu. Isantara Rp 500 itu yang Tanjung Asyari ya. Negosepicu Pirata. Rp 1.500. Di Purwoperta itu paling murah Rp 3.500. Rp 500 tempe Cici atau Bakwan. Saya dapat itu yang paling murah itu. Karena kalau itu berlima, ya kayak yang warung bener-bener EUR makanya lah, yang menekan kualitas itu. Itu paling murah Rp 3.500. Kalau yang bukan beli seperti itu, ya warung yang dibilih jalan di kota ya harganya Rp 7.500-10.000. Kalau yang padang itu Rp 12.000-15.000. Nanti padang, umum kalau nanti padang. Jadi saya kalau cari makan di Bokotopat, minat itu carinya ke tempat teman kita. Jadi tidur di tempat rumah teman yang tidak dipakai itu. Teman dari Jogja. Kebetulan dia punya rumah di Jogja, juga punya. Bukotop punya. Saya sering minat di rumah kosong itu. Nah di desa, jauh sekitar 7 km. Jogja. Jolera Pati Keraja, hampir Pati Keraja. Itu 3.500. Pasti saya bisa dapatkan murah-murah imanganan sebelumnya setengah. Kalau saya sudah sampai ke sekitar kampus ya, agaknya paling murah ya itu. 7.500 pengen gondok kecil. Nah itu padang, padang itu telur hati. Atau di warung kampus. Kalau mau enak sedikit ya, padang ya lima lah saya waduh. Padahal saya itu siap makan yang murah pun siap. Makanya, kalau pas di kampus nggak mungkin dapat makanan yang masih bungkus yang 3.500, nggak mungkin dapat. Harus 7 km ke tempat rumah yang saya tempati untuk tidur itu. Bukotop punya masak bareng-bareng. Nah, kalau kamu menggantikan masalah. Ambil itu lah, rambai. Murah yang gondok masih bisa. Gondok ya? Gondok ya? Kalau di... Iya kalau di... Gondok kan jarang. Ini masih ya Rasulullah tadi ya. Kalau mau menitikah sopa rasul. Apalah ja'altahu toketa'ani hata ya ketah. Kalau mau menitikah sopa rasul. Apalah ja'altahu. Apalah. Ndati Ake sirot. Wuh ing ta'an tau. Wuh ing si ng teles mau. Barang ting teles mau. Takdena samat kenama par. Tawketa'ani ini ya nunggu bagian duri tangan. Nah, kenapa tidak ditaruh bagian atas yang basah tadi? Hatayarahu sing goning ali. Wuh ing... Panganan teles badalan, ya. Panganan yang teles, panganan kang teles. Sopo'an hasum, sop. sehingga bisa dilihat oleh manusia, artinya ini supaya jujur, jual beli itu yang jujur, kalau ada yang pasir ya dilihat, enak, basah, jangan ditaruh di bawah, ini banyak yang sering terjadi, jual pasir itu contoh, saya pernah ada penjatan ke madrasah, ternyata antara pasir yang basah dengan yang kering itu, muatannya itu berbeda, kubiknya itu lain, jadi kalau yang basah itu madat, kalau yang sudah diturunkan, dinaikkan lagi, sudah agak kering, sudah diturunkan, atau sudah diindapkan di bawah, dinaikkan lagi itu, untuk mencapai posisi yang sama dengan yang pasir kemarin itu hanya butuh, mungkin 2 per 3, jadi ada 1 per 3 yang itu tidak perlu dinaikkan, karena sudah tinggi, yang kering itu, pasirnya sudah naik, akhirnya kalau yang jujur itu, ketika sudah dinaikkan, di peki-peki, biar sama dengan yang basah, itu pasir, di juran jam, di juran, di juran jam, di juran jam, jadi di juran, di juran jam, dengan juran yang lain, yang basah, yang masih keluar airnya itu, nah, ini segari, jadi tingginya di jeleng kan, itulah lihat, duri sama, bisa di dalam kapaknya itu, Harusnya Lebih murah karena Isinya itu Kontennya itu Lebih sedikit Ini profesi-profesi Sehingga kadang-kadang Tidak jujur kurang Dalam dunia jual beli itu banyak Makanya kemarin Di antara nilai kurang serkahnya Kadang-kadang Di situ jual beli itu Memang tarana mendapatkan Percepi paling besar, paling cepat Tetapi Nilai tawakalnya itu lebih Perkahnya lebih tinggi yang tadi Pertanian semacam itu Tandian, peternakan Masuk menggunakan wilayah jual beli Walaupun hasil pertanian juga Sudah masuk jual beli itu Lebih masalah pertimbangan juga Jadi kalau melayani dari nol Timanya ya harus dari nol Jual belinya Itu pengalaman Orang tahu seperti itu kan Biasanya akhirnya pembeli itu kan Juga karena pengalaman Budah-budah tertibu Tuku buah, tuku otong Itu yang paling lucu Kadang-kadang sering Banggul-banggul Ngomong-ngomong itu Simpul-simpul Wah, ini tuh Tintan ini, Bu Ini Ini Ngomongong, saya kata Apa ini Tidak dosa Nopo Tidak dosa Tidak dosa Tidak dosa Wah, ini tuh Modal mawan dari saatnya Mas Modal mawan dari Padahal tubuhnya mungkin Terang Balik Odal Itu bilang Bahasa Lampis Lampis Penghiasnya Begitu Itu Banyak Itu Digunakan oleh Mereka Penjual-penjual Yang tidak Hati-hati Tidak Tuku 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 Modal Tuku Meneh Barang Yang Sama Katanya Belum Tergap Itu Strategi Mereka Untuk Menggain Ya Sebenarnya Badan Niklo Binten Nikulo Tuk Basa Tiga Belum Lima Padahal Tuku Binten Mereka Bisa Dikunakan Untuk Meyakinkan Tuku Binten Saya Kalau Bilih Seperti Itu Untuk Usaha Anmawang Dengan Tawar Binten Pelan Yang Smoder Masal Binten Banyak Alasan Nanti Malah Menjumuskan Dia Untuk Tiga Jujur Mending Langsung Ini Genai Binten Langsung Tuku Beli Binten Pasai Tinter Bos Binten Berangi Binten Ya Binten Kalau Beli Binten Binten Teripada Rakaian Lamis Malah Malah Memarahi Burson Kesempatan Mereka Untuk Lamis Lamis Lampis Itu Jadi penjual Ini Sejak Terjadi Bos Atau Jualan Itu Dalam Dalam Hal Selain Jual Beli Dalam Profesi Pekerjaan Dan Sepertinya Tukang Lupa Tukang Kadang-kadang Bisa Tenggeri Atau Sengdui Rumah Tauan Sengdui Proyek Ngi Wok Jujur Mereka Jame Mangkat Dalam Teko Jame Istirahat Mereka Istirahat Isi Modu Jagongan Isi Tukang Jujur 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 Kita tidak jujur Nyambut gawi ya Sesuai porsinya Mula Bukan nyambut gawi Ini orang di jempol ini Ini orang di jempol ini Ini orang di jempol ini Jujur Proyek dengan proyek Yang pun kemarin Termasuk yang cukup Riskan untuk terjadi subhat Hasa-satabah Namanya profesi yang subhat Atau hamun itu Bukan proyek itu Besteknya atau standar Semennya misalnya 100 Dia gunakan 50 atau 70 Lalu yang 40 semen Dia ambil untuk keuntungan Artinya nilai semennya itu Menjadilah Kalau bangunan yang Batuan-batuan itu Tidak sebagus yang dibuat oleh Oleh sendiri Suwadaya Kalau Suwadaya Mesti ini bisa 16 Atau Songola Tapi naik proyek Dari 2016 Dari 45 Karena busi 16 Menjadi 4 gelas itu Lalu 100 biji Itu bisa keuntungan juga Setelah Misalnya Setelah gedung Seribu Seribu batang Tinggal ngalikan Perbatang misalnya Kelisihnya 30 ribu 30 ribu Kalikan Seribu batang Semuanya Itu kalau Bangunan proyek yang Yang dibuat itu Kadang-kadang sering Pengawasnya Tidak Tetap itu ya Tapi kalau Ada juga sih Saya pernah dapat bangunan Dari Jepang Dulu waktu di kondor Geja itu Gempa bumi Diawasi oleh Pengawas wilayahnya ada Pengawas dari Jepangnya juga ada Begitu Di madrasa Ada yang meretak Itu langsung Disuruh Meretak Itu kemudian Baduan internasional Jepang Salam Meret Internasional Jepang Dapat 870 juta Terus Wahadar Rumah kola Nuli 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 Sopo Sallallahu Alayhi Sopo Man Sopan Nih Hoshyana Kang Juran Nani Kito Sopo Man Hoshyana Hoshyakan Juran Sopeman Nain Kita Apalai Sama Parah Sopeman Alayhi Minat Termasuk Bulungan Kito Bayang Juran Dalam Pekerjaan Itu Maka Dia Tidak Termasuk Bulungan Kanjim Nabi Memaklumun Lan Den Manlumi Kinawerui Anak Kula Insan 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 Menungso Ya Ibu Kang Ngerti Iku Ya Ibu Yang Ngerti Sopo Pulung Insan Dalam Profes Ini Atau Penggawaian Insan Ma Imbarang Ya Kau Kang Tunggu Pih Kelawan Ma Opo Atta Ketakwaan Dia Tau Pekerjaan Itu Apakah Sebuah Ketakwaan Semua 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 orang Orang Pasti Tahu Apakah Ini Jujur Patwa Atau Ini Jurang Orang Orang Yang Amanah Ala Nafsihi Ngatasi Awak Dilek Iman Atau Abad Di Kherbati Dalam Pekerjaan Iman Baidzah Tasha Mopar Arika Lane Jurang Sopo Man Kho Nam Kho Khyyanat Sopo Man Dinehu Mkhianati Sopo Man Dinehu In Agama Iman Wanafsahu Lan Awak Dilek Iman Mkhianati Dini Atau Nurani Wan Nasa Ajma'ina Lan Nurani An Nasa In Nusso Ajma'ina Skabiyani Wabad Kholu Lan Teman Teman Semicap Para Ulama Nanti Orang Ulama Kholuman Skabiyani Sakeben Saben Ngong Nasuhahkan Nasuhah Murni Yang Memurnikan Sekuman Tulus Murni Dalam Pekerjaan Neman Wala Khamitlan Orat Cekman Sopo Man Aliyah Ingat Adit Pekerjaan Barak Allah Barak Kamu Pemberkahi Sopo Allah Khusti Allah Khamit Dilem Pokok Banda Neman Atau Muda Neman Orang Yang Punya Profesi Atau Profesian Itu Atau Belgui Misalnya Maka Allah Akan Memberikan Keberkahan Modalnya Banda Sopo Tidak 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 Dirasat Termasuk Sopo Jadi orang yang jujur itu Allah malah memberikan keberkahan Dan menambah modal Dan itu tidak dirasakan Atau tidak terasa Sehingga dia menjadi orang yang cukup Luas ilmu bahasanya Dia akan terbuka Kau nangan Wadabat jadatlan bakal ilang Barakatuhu Barakatuhu berkeberkahan Keberkahan Ya man Keberkahan akan hilang Wah suara landasi Angkoritin sangking Meptu par Ya teribu Dihi al-masalah Ya teribu Gawih dihi Kelawan-gawih al-masalah Ini contoh Dalam Apes atau Susah Bangkrut Jadi dalam waktu dekat Dia akan segera Susah atau bangkrut Kumul Itu bisa diartikan Kesusahan atau bangkrut Kenapa? Wiyatmallah ta'ala Kerana saktum Allah ta'ala Ja'ala Dati agi al-fakra'i Kebekiran Allah itu malah menjadikan miskin Dati agi al-fakra'i Keberkahan Dati agi keberkahan Dati agi al-fakra'i Dalam Takwa Abadulus Jujur Nah pilih Jelas Baris itu Jadi Ong Jujur ini Jani ya Orang Bukal Bukal Jujur Kemenangan Jujur Jujur Aminan Jujur Aminan Penting kita Perhatikan Ketika Allah Apapun Provensi Tulus Jujur Jangan Hati InsyaAllah Keberkahan Akan Ditambah Dengan Minhaj Zulayah Suhutad Ujat Terasa Bismillahir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Saluh I II I I I I I I I Alhamdulillah 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 Alhamdulillah